Jahaya agama Ousmane Dembele di langit Barcelona. Di bawah sorotan Stadion Camp Nou, ada secerjah cahaya yang tak hanya mencerahkan lapangan, tetapi juga menginspirasi jutaan hati di seluruh dunia. Itu adalah cahaya keimanan dan dedikasi dari Ousmane Dembele, seorang bintang muda yang tak hanya bermain untuk Barcelona, tetapi juga untuk keyakinan dan prinsip agamanya. Dalam tim yang penuh dengan talenta cemerlang, Ousmane Dembele berdiri sebagai salah satu pemain yang tak hanya menonjolkan bakatnya, tetapi juga kesetiaannya pada agama. Ia bergabung dalam deretan pemain muslim di Barcelona seperti Meralim Janik dan Ilaix Moriba. Bersama mereka, ia menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, menghadirkan kekhususan yang berbeda dalam permainannya. Ketika Barcelona merekrut Dembele, mereka tahu bahwa di balik talenta spektakulernya, terdapat karakter yang begitu kuat. Begitu juga saat ia membela nama besar Barcelona, ia juga membela keyakinan agamanya yang tak ternilai. Tidak hanya sekedar pemain, ia adalah duta dari nilai-nilai yang diyakininya. Cejak para pemain muslim di Barcelona memang tak terhapuskan. Dari Rustul Rekber hingga Ardetran, mereka membuktikan bahwa agama dan sepak bola bisa berdampingan dalam harmoni. Dalam lapangan, mereka adalah pahlawan. Dan di luar lapangan, mereka adalah contoh nyata akan kehidupan yang seimbang. Tahun lalu, di tengah keberhasilan Barcelona di atas lapangan, cahaya kehangatan Ramadan menyinari suasana. Osman Dembele merayakan berakhirnya Ramadan dengan senyum tulusnya. Di samping saudaranya, ia terlihat mengenakan jilaba, pakaian tradisional yang mencerminkan identitasnya sebagai muslim. Demikian tulisnya di Instagram memberikan ucapan selamat bagi semua. Namun, perjalanan Dembele di Barcelona bukanlah tanpa ujian. Dalam usianya yang muda, ia harus menghadapi cedera dan tantangan karakter. Namun, dengan rasa kemandirian dan semangat yang meledak-ledak, ia menunjukkan betapa ia tidak hanya tangguh dalam permainan, tetapi juga dalam menghadapi liga-liga kehidupan. Ketika Barcelona membawanya ke dalam keluarga besar mereka, mereka tidak hanya mendapatkan seorang atlet hebat, tetapi juga pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai agamanya. Ibunda Dembele, Fatimata Dembele, mengungkapkan bahwa putranya adalah pribadi yang senantiasa menjalankan sholat lima waktu dan tetap mematuhi prinsip agamanya. Ini adalah bukti bahwa agama adalah fondasi kehidupannya di atas dan di luar lapangan. Ketika cedera menghampiri, Dembele menjalani proses pemulihan yang melelahkan. Di Hotel Verme Reijuan Carlos, ia bukan sekedar pemain dalam pemulihan, tetapi juga pribadi yang memiliki keyakinan kuat. Pengaturan makanan yang sesuai dengan prinsip agamanya adalah salah satu bukti nyata bagaimana Barcelona memberikan perhatian terhadap setiap aspek kehidupan Dembele. Dalam upaya memberikan perhatian terbaik kepada Dembele, pihak hotel memastikan bahwa semua makanan yang disajikan tidak hanya halal, tetapi juga sesuai dengan aturan agama. Daging ayam yang disajikan harus dimasak dengan benar, sesuai dengan tata cara Islam. Ini adalah contoh bagaimana nilai-nilai agama diterjemahkan ke dalam detail kehidupan sehari-hari. Kisah Dembele adalah gambaran sempurna tentang bagaimana Barcelona menghormati agama para pemainnya. Mereka tidak hanya melihat mereka sebagai atlet, tetapi juga individu dengan keyakinan dan identitas. Dembele telah menunjukkan bahwa dalam harmoni antara sepak bola dan agama, ada kekuatan yang mampu membawa kemenangan di lapangan dan kedamaian dalam jiwa. Dalam dunia yang kadang keras dan kompetitif, cerita Osmani Dembele adalah cahaya yang mengingatkan kita tentang arti sejati dari dedikasi dan iman. Di bawah langit Barcelona, di antara sorakan penonton, dan dalam setiap langkahnya di lapangan hijau, ia membawa pesan yang tak hanya untuk klub dan penggemar, tetapi juga untuk semua yang berjuang meniti jalan hidup mereka.